Alhamdulillah, Rabbul Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yawmiddin amma ba'd. Kita lanjut lagi Alhamdulillah, pembahasan kitab Alfia bin Malik, Taudih wa Bayan, karya Sheikh Abu Muhammad, A'id bin Abdul Hadi, Habibullah Ta'ala. Kita hari ini Alhamdulillah masuk di baik-baik terakhir tentang donna, ada tiga baik insyaAllah kita selesaikan dari lanjutan pembahasan donna dan saudari-saudarinya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, asbahna ala fitratil islam, wa ala kalibatil ikhlas, wa ala dinina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina ibarahima hanifan musliman wa makana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu, la sharika lah, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi shrahli yasadri, wa yasirli amri, wa ahlul uqadatan millisari yafqahu qawli. Allahumma la tu'ahidna bima yakulun, wa akthirlana ma la yaklamun, wa ja'alna khairan mima yadunnun. Wa ala nadhim rahimahullahu ta'ala, wa katadunu ja'al takulu in wali, mustafhaman bihi walam yanfasili, bi gairi dharfin, au kadharfin, au amal, wa in biba'di di fasalta yuhtamal. Baik, ini dua baik berikutnya. Kata beliau, wa katadun ija'al takulu in wali, mustafhaman bihi walam yanfasili. Kata beliau, jadikan lafad takul, ija'al takul. Di situ, jadikanlah lafad takul, katadun, seperti tadun. Ini faedah, tentunya belum kita dapat sebelumnya. Jadikan lafad takul, seperti tadun. Iya, yaitu menasob muqtada dan khobar. Wah, ini takul, dia fi'il hazim. Tapi bisa menasob muqtada dan khobar. Cuman ada syaratnya, ada syaratnya. In waliya, mustafhaman bihi walam yanfasili. Apabila terletak setelah istifham dan tidak dipisah, itu syaratnya. Apabila terletak setelah istifham dan tidak terpisah. Iya. Cuman tidak terpisahnya, Oleh selain dorob, karena kalau pemisahnya dorob, dimaafkan. Atau yang serupa dengan dorob, maksudnya jer majerur. Karena dua jenis itu pasangannya, dorob atau jer majerur. Atau oleh amal, atau oleh amal yaitu makmul fi'il. Amal di sini maksudnya makmul dari fi'il. Makmul dari fi'il. Wa'in bi'ba'di di fasolta. Kalau kamu pisah dengan salah satu di antara ini, maka masih tetap beramal. Maksudnya antum pisahkan dengan dorob, antum pisahkan dengan jer majerur, antum pisahkan dengan tadi makmul yang beramal padanya, maka tetap beramal. Maka tetap beramal. Terus. Kala syariha fi'adhu Allah Ta'ala. Al-aslu fi'il qawli anna hu yansibu jumlatan. Nahu qala zaidun. Amrun muntalikun. Fajumlatu amrun muntalikun. Fimahalli nasbin maf'ulun bihi. Makulul qawli. Waqada yansibu mufradan. Yuaddi makna al-jumlati. Kama law kulta, kultu qasidatan. Atau kultu kalimatan. Fama dhakarahu al-nadim rahimahullahu. Waqada yansibu muf'ulaini. Ida jaha bimakna zunna. Fahada bishurutin arbaatin. Awalan, an yakuna bilafzil mudari'i. Thaniyan, anta taqadda matau al-hutabi. Waashara ilahadaynisharutaini bikawlihi takulu. Thalisan, an yatakadda mahu istifahamun. Rabi'an, alla yafsila bayna huwa bayna al-istifahami. Fasirun siwa mas tusni'a. Asal pada qawli, dia menasab jumlah. Seperti misalnya, qawla zaidun amrun muntalikun. Jumlah amrun muntalikun berada dalam kedudukan nasab. Ini kan sudah kita tahu kan. Makun, kawla. Itu asal. Waqada yansibu mufra dan yu'addi ma'nal jumlah. Kadang dia menasab mufra. Dia mengantarkan kepada makna jumlah. Sebagaimana kalau kamu berkata kultu kosidatan. Kan kosidatan pasti jumlah. Atau kultu kalimatan. Kan kalimatan kan pasti jumlah. Dia bisa menasab mufra tapi mengantarkan kepada makna jumlah. Apa yang disebutkan oleh al-Nazim adalah pembagian yang ketiga. Iya. Litakul untuk takul. Yaitu dia menasab dua muf'ul. Kalau datang bermakna zon. Ini dengan empat syarat. Syarat pertama harus berlefad mudari. Syarat kedua harus diawole tak hitob. Dan belum disyaratkan dengan dua syarat ini dengan ucapan takul. Ija'al takul. Jadikanlah takul. Iya. Terus. Syarat berikutnya. Ayat takut damahus tifhamun. Dia diawole oleh istifham. Syarat keempat. Allah yapsila bainahu wa bainal istifhami fasilun. Tidak ada pemisah antaranya dan antara istifham. Pemisah. Siwa mastud niya selain yang dikeculikan. Selain yang dikeculikan. Keculikan. Terus. Sama kuala al-Nadim rahimahullah ta'ala. Haa. Sama kuala al-Syari hafidhahullah ta'ala. Nahu atakulu amran muntalikun. Ayy atadunnu walau tamati syurutu. Fa'amalu haa jaidun la wajibun. Falaw kulta atakulu amran muntalikun. Sohha. Fatakunul jumlatu fi mahali nasbin makula al-Qawli. Fatarji'u ila asliha. Bikuri dorfin atau kadorfin. Ayy. Ila ita kanal fasilu dorfan awa jarran awa jarran awa jarran awa amal. Ayy. Awa kanal fasilu mafawla awa 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 sani. Falfi'lu yatahammalu haada al-fasla. Wayajudu al-amalu maa haada al-fasli. Nahu. A'indaka takulu zaydan jalisan. A'u afiddari takulu zaydan jalisan. Wa azaydan takulu jalisan fiddari. Wa nahu kuali al-Syari. Ajuh halan takulu bani lu'ayyin. La'amru abika ammutajahilina. Muta jahilina. Fafusila bil maf'ulis tani. Walfasilul mamnu'u nahu. A'antaka takulu zaydan ko'iman. Walwajiburrafu ila inda sulaymin kamasa ya'ti. Baik. Kata-kata-kata contoh yang terpeduli syarat. Ata'kulu. Lihat. Di Abu Laisi faham. Ata'kulu amran muntolikon. Jadi antum irob amran mab'ul awal. Muntolikon mab'ul sa'ani. Ini faedah yang kita dapat di sini. Paham kan? Beramal-amalan zon. Iya. Ata'kulu itu atadun. Apa kamu menyangka? Maknanya ya. Kemudian kata-kata. Walau tamati syurutu fa'amaluha ja'iz. Kalau terpenuh syaratnya beramalnya itu boleh. Jadi bukan wajib ya. Kalau terpenuh syarat amalnya itu hukumnya boleh. La'wajib. Bukan wajib. Walau kulta seperti donna. Seperti donna. Kalau kamu berkata atakulu amrun muntolikon. Soha. Benar. Watakunul jumlah tuf'i mahali nasbin makul koul. Tapi tetap berada dalam kedudukan nasib makul koul. Fatarji'u ila asliha maka kembali ke asalnya. Itu kalau pemisahnya dorob atau jarum majurur. Atau amal. Maksudnya kanal fasilul maf'ul. Makmulnya. Maf'ul awal awithani makmul yang pertama atau yang kedua. Boleh juga. Kalau pemisahnya itu. Iya. Fal fi'ilu yatahammalu hadal fasil. Maka fi'il menanggung. Memikul pemisah ini. Artinya enggak masalah. Dia menanggungnya. Wa'yujuzul amal ma'ahad al-fasil. Dan boleh beramal bersama pemisah ini. Nah contoh. A'indaka takulu zaydan jalisun. Boleh. Iya. Awfiddari takulu zaydan jalisan. Boleh. Maksud maf'ulnya takul. Iya. Dipisah istifahamnya sama takul. Tapi yang memisahnya siapa sekarang? Dorob atau jer majurur. Kan pembahasan kita istifahamnya enggak boleh dipisah oleh dengan takul. Takulu. Nah sekarang dipisah oleh dorob atau jer majurur dan dia tetap beramal. Iya kan? A'indaka takulu. Antara istifaham dengan takulu. Dipisah oleh siapa? Indaka. Sama dengan ini juga. Afiddari takulu. Boleh. Azaydan takulu jalisan fidar. Boleh. Siapa yang memisahkan ini? Makmulnya. Makmulnya pemisahnya. Dibolehkan. Wanahu kolusair. Contohnya perkataan penyair. Ajuhalan. Takulu banilu'ay. La'amru'abika amutajahilina. Fafusila bil maf'ul tani. Maka dipisahkan dengan maf'ul tani. Ajuhalan. Walfasilul mamnu. Pemisah yang tidak boleh adalah. A'anta takulu zaydan ko'iman. Bukan pula maf'ulnya. Bukan pula maf'ulnya. Walwajibu ropa. Maka di sini wajib diropa. Yang itu wajib baca. A'anta takulu zaydan ko'iman. Wajib ropa. Illa inda tulaim. Kama saya ati kecuali. Di sisi orang-orang tulaim. Sebagaimana akan datang. Suma kualan nazim rahimahullah ta'ala. Wa ujriya al-kawlu kadonni mutlaka. Inda sulaymin nahwu kulda musfiqa. Kalau sulayim lebih umum. Apa itu? Kata beliau. Wa ujriya al-kawlu kadonni mutlaka. Inda sulaymin nahwu kulda musfiqa. Lafad kawul diberlakukan sama dengan lafad don. Secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat. Tanpa syarat. Menurut Bani Sulayim. Seperti contoh kulda musfiqa. Ini menurut Sulayim. Terus. Kembala syarih hafidhahullah ta'ala. Amma banu sulaymin. Fayumiluna al-kawla amla zonna mutlaka. Biduni shartin. Fayakuluna. Kultu zaydan qaiman. Wa kulza musfiqa. Bi hilafi gairihim. Fala yu'umilunaha. Fala yu'umilunaha illa bishruti al-mutakaddimati. Tanbihun. In ajarayta al-kawla mujur al-zoni. Fatahta hamdata anna. Ba'dahu. Nahu atakulu anna huqo na'imun. Wa in aradta al-hikayata kasrata. Nahu atakulu innahu na'imun. Fa'idatun. Lama kana aslu khobar ikana. Wa khobar ikna. Wa almaf'ulisani lidhunna. Wa khobarul mubtada'i. Wa khobarul mubtada'i. Ala humsati aqthamin. Kana khobarul hadhin nawasihi. Kadalika amsilatun. Baik. Masya Allah. Fa'idat. Penting. Setelah mautamat. Pembahasannya. Kata lo beliau Banu Sulayim. Mengamalkan kawul amalan dhona secara mutlak. Tanpa syarat. Mereka katakan. Kultu zaydan ko'ima. Umum. Kultu da musfiqa. Berbeda dengan selain mereka. Tidak mengamalkannya. Kecuali terpenuhi syarat yang telah lewat. Empat syarat sebelumnya. Dipahami ya. Ini khusus mereka. Kemudian tembi. Ini. 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 Sada lewat bersama kita ya. Di antara yang wajib dikasro. Dibaca inna. Adalah setelah. Koul. Antum masih ingat? Wajib dikasro. Wajib dibaca inna. Kalau apa? Kalau ada kata. Al-koul. Tapi kalau antum perlakukan seperti dhona. Fathah. Karena setelah dhona itu dibaca inna. Bukan dibaca inna. Antum harus pahami itu. Jadi ini faedah penting juga. Iya. Antum fatah hamzanya anna. Setelahnya. Takul atakuluna annahu ko imun. Padahal kalau antum tidak amalkan dia amalannya dhona. Antum katakan innahu na imun. Paham kan? Itu yang disebutkan inna. Tapi kalau antum hanya inginkan hikayat saja. Hanya ingin menghikayatkan saja kalimat. Tentu jumlah. Maka kasarta. Antum kasro. Iya. Antum kasro. Nah contoh. Atakulu innahu na im. Ingin hikayat seperti biasa. Faedah. Tadkala asal khobarkana khobar inna mapulsaninya dhona. Dia adalah khobarnya muktada. Dan khobar muktada itu kan terbagi lima. Itu masih ingat kan? Khobar itu kan mukerot. Jumlah istimiyah. Jumlah fi'iliyah. Dorof. Terus. Jer. Majurur. Berarti khobarkana khobar inna khobar dhona. Mapul keduanya dhona. Juga lima itu. Kan sama dong. Ini faedah juga penting untuk diingatkan. Tadkala asal khobarkana khobar inna mapul keduanya dhona. Adalah khobar muktada itu asalnya. Wa khobar muktada ala khom sati aksam. Dan khobar muktada itu kan terbagi lima. Untuk bisa kasihkan lima itu. Ya kan? Muprat satu. Jumlah ismiyah dua. Jumlah fi'iliyah tiga. Dorof empat. Jerma jurur. Lima. Itu maksudnya lima itu. Maka karena khobar hadhi na wasih kadali. Maka khobar nya penaseh-penaseh ini sama juga seperti itu. Lima juga. Berarti khobar kana bisa lima itu. Mufrat, ismiyah, fi'iliyah, dorof, jerma jurur. Khobar inna juga sama. Khobar nya dhona dan kawan-kawannya juga sama. Amcila. contoh 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 Bisa juga khabarnya jumlah. Bisa juga. Kemudian bisa sebul jumlah. Sebul jumlah bisa darab. Bisa juga jerman jurur. Dari donantokoli dan fidari. Ini bentuk-bentuk. Ini adalah bentuk-bentuknya. Iya. Selesai. Dona dan teman-temannya. Selesai donantokoli dan teman-temannya. Setelah itu adalah a'lam wa'arok. Iya. Kita ambil di pertemuan kita besok insyaallah. Setelah itu baru kita akan masuk fa'il. Naibul fa'il. Sisa fa'il dan naibul fa'il. Iya. Alhamdulillah. Dari fa'il marfu. Fa'il yang isim yang marfu. Isim yang marfu. Iya. Alhamdulillah. Setelah itu nanti ada pembahasan sedikit. Fi'il mutadid fi'il lazim. Kemudian nanti ada tentunya isim-isim mansup. Isim-isim yang mansup. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan Rizky? Kalimatan. Itu kan jumlah saudara tau. Kalau dibilang ha' ini adalah kalimat. Kalimat itu kan. Dua kata tau. Zaidun ko'imun itu kan kalimah. Adumillah. Hadhil kalimah. Aku sih tak tahu syair. Pasti orang bilang syair itu banyak. Syarat yang kedua. Annyatakod damata ul-satob. Apakah disini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa bisa takuluna, takulina. Bisa. Yang baik kita ul-khitab. InsyaAllah. Baik. Kita cukupkan. Subhanakul hamdik. Asyadu'ala ilah ilah lantaz. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.